Bacaan di Turgis Sabtu 7 Mei 2022, Hari Biasa Pekan Paskah ketiga. Bacaan dari Kisah Para Rasul Selama beberapa waktu setelah Saulus bertobat, jemaat di seluruh Judea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan roh kudus. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Disitu didapatinya seorang bernama Eneas yang telah delapan tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabitha dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah, tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Ada pun Lida dekat dengan Yope. Maka ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida. Mereka menyuruh dua orang kepadanya dengan permintaan. Segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri di dekatnya. Sambil menangis, mereka menunjukkan kepada Petrus semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabitha, bangkitlah. Lalu Tabitha membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu ia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Sesudah peristiwa itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bagaimana akanku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Bagaimana akanku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Bagaimana akanku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Bagaimana akanku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Ya Tuhan, aku hambamu, aku hambamu anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Alleluia, Alleluia, Alleluia Perkataan-perkataanmu adalah roh dan hidup Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal Alleluia, Alleluia, Alleluia Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimulyakanlah Tuhan. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia Lalu ia berkata Mulai dari waktu itu banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia Maka kata Yesus kepada kedua belas muridnya Apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal Kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus